Beginilah suasana uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis yang digelar pemerintah. PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setia Budia, mendampingi Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Rakyat menyampaikan hari ini sebanyak 565 paket makan bergizi gratis dibagikan di SDN 15 Lipi dan SLB 5 Jakarta Barat. Teguh menambahkan dengan menu yang disajikan dari sayur, telur, buah, dan susu tersebut seharga Rp15.000. Selain itu, gizi yang terdapat dalam satu paket itu sudah disesuaikan oleh Badan Gizi Nasional sekitar 450-600 kilokalori. Makanan yang disediakan berasal dari unit pelayanan makanan bergizi yang berjarak hanya sekitar 700 meter dari sekolah. Sehingga diharapkan makanan yang datang ke sekolah masih dalam keadaan hangat. Makanan hari ini, sekali lagi kami sampaikan, itu diolah unit pelayanan makanan bergizi atau UPMB, dengan radius jarak sekitar 700 meter dari SDN negeri 15 dan SLB 05 Jakarta Barat. Sebagaimana informasi, Kepala Badan Gizi Nasional, SDN yang memasak di UPMB adalah seluruh personilnya ada sekitar 47, kemudian 3 adalah perangkat dari BGN. Jadi usahnya ada 50 untuk setiap dagurnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.